Intro Siapa sangka sekolah yang representatif dengan bangunan gedung yang bagus, siswanya justru melakukan tindakan cabul kepada temannya sendiri. Aksi pencabulan itu terjadi saat istirahat, dimana seorang siswi kelas 6 berinisial RR yang sedang keluar kelas langsung dipegang buah dadanya oleh empat siswa masing-masing IR, DT, DE, dan FR. Akibat ulah temannya itu korban kemudian berteriak hingga terdengar kepala sekolah. Atas ulahnya sang kepala sekolah kemudian meminta empat siswa mengakui perbuatannya, barulah mereka mengaku telah mengegang payu darah temannya. Karena geram, sang kepala sekolah kemudian meminta empat anak itu pulang sebelum waktunya. Saya minta penjelasan seperti apa sih Pak, benar-benar yang menimpa peserta diri Bapak. Begini, tadi siang ada siswi yang menangis di dalam kelas. Setelah ditanya oleh gurunya, dia tetap menangis. Akibat, akhirnya dibawa ke kantor. Nah, setelah ditanya di kantor kenapa dia menangis, ternyata dia dilecehkan. Artinya, buah dadanya itu dipegang oleh temannya. Jadi, dia, anak ini, mulutnya, saya gini ngaku. Ayo, ngaku. Anaknya sebetulnya ternyata dia tidak ngaku. Setelah saya binikan, ngaku-ngaku. Nah, anak ini akhirnya ngaku, tiga orang. Setelah itu, saya suruh pulang. Saya suruh pulang ke orang tuanya. Nah, ternyata dengan tindakan seperti itu, ada orang tuanya yang tidak terima. Sejauh ini, Pak, jadi kedua belah pihak dari pihak kekotuan maupun ini, sudah seperti apa, Pak? Sudah, sudah saling memaafkan. Sudah saling memaafkan. Upaya lanjut dari sekolah mungkin? Nah, kami akan memanggil wali anak-anak kelas 6, yang katanya masih ada, anak kelas 6. Ya, ini antisipasi lah, supaya tidak terutangkan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.